Semua detail kecil yang aku bahas di cerita ini bisa menjadi petunjuk penting Peluru dan seremnya guys, dia bisa memasukkan jaringnya ke dalam kepala Maria Iya jadi kayak lubangnya itu gede banget gitu, jadi serem sekali Hai guys, selamat datang kembali di episode lain di Youtube Man Chills, nama aku Yuvie Dan hari ini aku mau membahas tentang misteri kematian Maria Marta Garcia Belsunse Iya guys, namanya cukup panjang, tapi umurnya tidak panjang Iya guys, di umurnya yang kelima puluh, dia ditemukan tewas di dalam rumahnya sendiri Dalam keadaan yang sangat-sangat aneh Seaneh apa? Kalau kamu penasaran, then make sure to keep on watching Kisah ini berasal dari Argentina Dan saking populernya, kematian misterius Maria Marta dijadikan dokumentari yang bisa kamu nonton di Netflix Yang berjudul Carmel Iya guys, kalau kamu nggak mau nonton 4 jam dokumentari itu, simak aja cerita ini Di tahun 2002, Maria Marta Garcia Belsunse berumur 50 tahun Ketika dia berusia 19 tahun, dia menikah dengan Carlos Caracosa yang bekerja sebagai broker saham Maria sendiri adalah seorang sosiolog terkenal Sosiolog itu adalah orang yang ahli dalam memahami perilaku sosial yang terjadi di antara masyarakat Basically, dia sangat ahli dalam tingkah laku manusia Nah, meskipun mereka sudah menikah selama 31 tahun, mereka tidak dikaruniai anak Meskipun begitu, tampaknya mereka happy-happy aja ya Karena mereka itu sangat tajiri Iya guys, jadi beberapa tahun yang lalu suaminya itu sudah bisa pensiun Dan mereka tinggal di sebuah daerah yang jaraknya itu 50 km dari Buenos Aires Itu adalah ibu kota Argentina Dan wilayah itu adalah wilayah yang elite ya Namanya itu adalah Carmel Country Club yang terletak di sebuah daerah bernama Pilar Mungkin kamu punya pertanyaan, kenapa mereka memutuskan untuk pindah ke Carmel Country Club? Karena pada masa itu, sampai sekarang juga Argentina bukanlah tempat yang aman ya Jadi banyak sekali perampok dan juga ekonomi di sana itu tidak begitu bagus Sehingga pada tahun 2002, masyarakat tidak percaya dengan bank bel sekali Orang-orang yang akan menyimpan uang yang banyak di dalam rumah mereka sendiri Maka dari itulah mereka memutuskan untuk pindah di sana Dimana sekuritinya itu sangat ketat Mereka akan selalu patroli di sekitar komplek dengan menggunakan mobil golf Dan kalau misalnya ada orang luar yang ingin masuk komplek Mereka harus minta KTP dan sebagainya Oke, siapa Maria? Maria dikenal sebagai wanita yang sangat berani Dia juga sangat pintar Dia sangat aktif dalam kegiatan amal Terutama di bagian untuk membantu anak-anak yatim Dan juga untuk membantu mencari anak yang hilang Nah, karena di komplek Karmel ini Ada juga banyak sekali ibu-ibu yang kaya Yang juga sangat aktif dalam kegiatan amal Mereka sering pergi ke rumah satu sama lain Untuk makan lunch, untuk brunch Dan juga untuk bermain tenis bersama-sama Jadi kegiatan Maria setiap hari minggu adalah Di jam 4 sore Dia akan main tenis dengan ibu-ibu komplek Setelah itu dia akan pulang ke rumah mandi Dan pada jam 7 malam Tukang pijitnya si Beatrice akan datang ke rumah untuk mijitin dia Iya guys, jadi dia memiliki hidup yang sangat tenang dan sangat nyaman Ditambah lagi dia memiliki adik perempuan yang juga tinggal di komplek yang sama Tapi tampaknya kali ini dia hari minggu Tepatnya tanggal 27 Oktober 2002 Rutinitas Maria terganggu Kenapa? Karena pada sore itu tiba-tiba hujan Jadi pada hari itu sejak siang Maria sudah berencana untuk bermain tenis pada jam 4 nanti Jadi apa yang dilakukan adalah Dia sudah pakai baju sport ya Dia juga sudah pakai sepatu tenis Dia pergi dulu ke rumah adiknya si Irene Untuk makan lunch bareng Nah tiba pada jam 4 sore Tiba-tiba hujan dia memutuskan Untuk stay di rumah adiknya sampai hujan reda Baru sore harinya sebelum tukang pijitnya datang Dia baru akan pulang Nah pada hari itu suaminya si Carlos juga ada di rumah si Irene Dimana dia beserta dengan suami Irene yang bernama Guillermo Sama-sama nonton pertandingan sepak bola Sampai pukul 6 lewat 7 menit sore Setelah pertandingan sepak bola selesai Si Maria memutuskan untuk pulang duluan ya Kayak aku pulang aja deh dulu ya Aku udah mau mandi siap-siap Karena tukang pijit aku bentar lagi bakal datang Nah si suaminya bilang kepada Maria Kalau aku stay dulu ya di rumah Irene Karena aku masih pingin nonton pertandingan berikutnya Dia pun setuju dan dia pulang ke rumahnya dengan naik sepeda Oke pada saat itu masih hujan ya Masih kayak ada hujan sedikit gitu Tapi dia ngerasa kalau oh ya gak apa-apa deh Aku kena hujan dikit kan Toh begitu aku sampai rumah aku bakal mandi gitu kan Jarak antara rumah Irene dengan Maria Dengan sepeda itu kira-kira 10 menit Jadi si Maria itu diperkirakan sampai di rumahnya Pada jam 6 lewat 20 menit Dia pun langsung pergi mandi Dan pada jam 6 lewat 50 menit sore Suaminya si Carlos memutuskan untuk pulang ke rumah ya Dengan naik mobil Tapi begitu dia sampai kira-kira jam 7 lewat Dia melihat seorang security komplek sudah ada di depan pintu rumahnya Dimana si Carlos pun tanya kepada security itu Ngapain kamu di depan rumah Dimana security itu pun bilang Kalau ada seorang tukang pijit yang ingin masuk ke rumah Apakah kita boleh izinkan? Jadi saking amannya sebelum seorang tamu diizinkan untuk masuk ke dalam area komplek Pemilik rumah itu harus izinin dulu gitu loh Nah si security ini bilang kalau kita sudah telepon ke rumah Tapi tidak ada yang angkat Saya pun memutuskan untuk datang ke rumah Maria Dimana ketika saya bell, ketika saya ketok Tidak ada yang jawab Dimana akhirnya pun Carlos bilang kepada security itu Untuk izinin tukang pijit itu si Beatrice masuk ke dalam komplek dan ke rumah mereka Nah security itu pun iya-iya aja Dan dia pergi depan pintu komplek Dimana Carlos memarkirkan mobilnya Dia mau langsung masuk ke dalam rumah Dimana dia memanggil Maria Kayak Maria, Maria, tukang pijit kamu dateng gitu Maria itu nggak jawab Dan ini aneh banget Si Carlos memutuskan untuk naik ke lantai 2 Menuju kamar mereka Melihat apakah Maria masih mandi Tapi apa yang dia lihat di kamar mandi sangat mengerikan Kenapa? Karena dia melihat istrinya dalam keadaan masih pakai baju Dan juga pakai sepatu tenis ya Tangannya itu udah kayak masuk ke dalam bak mandi Kepalnya juga udah masuk ke dalam bak mandi yang airnya udah penuh Dan air itu sudah penuh dengan darah gitu guys Kayak warnanya tuh udah merah Karena ada darah Maria yang bersimbah Bersimbah nggak sih katanya Bersimbah di bak mandi tersebut Selain itu si Carlos juga melihat ada tumpahan darah Di antara beday dan juga toilet mereka Beday itu adalah tempat dimana orang mencuci bokong mereka gitu ya Setelah mereka melakukan aktivitas So anyway Si Carlos menemukan darah di sana Dan dia pun langsung sangat terkejut Melihat istrinya dalam keadaan tersebut Carlos pun langsung menarik tubuh Maria Dari dalam bak mandi Dan membawa dia keluar dari kamar mandi Tapi kayak cuma setengah aja gitu loh Jadi dari dadanya ke atas itu semua sudah di luar kamar mandi Tetapi di bagian kakinya itu masih di dalam kamar mandi Nah tidak lama kemudian Beatrice yang mendengar Carlos berteriak Pun naik ke lantai dua dan melihat si Maria dalam keadaan tidak sadar ya Dia pun berusaha untuk memberikan nafas buatan kepada Maria Dimana Beatrice langsung bilang kepada Carlos untuk telepon ambulans Telepon ambulans Nah si Carlos yang kayaknya dia nervous banget dan dia tuh kayak panik gitu ya Dia pun memutuskan untuk bukan melepon ambulans dulu Melainkan melepon Irene yaitu adik si Maria Nah ketika Irene angkat telepon si Carlos bilang Kalau si Maria ada kecelakaan si Maria ada kecelakaan gitu kan Nah si Irene yang baru saja memeluk Maria tadi sore Dia yang kayak anggap kalau si Carlos itu bercanda dong Dia kayak bilang kamu serius jangan main-main gitu kan Nah si Carlos yang serius dia pun bilang Iya bener coba kamu cepetan datang gitu loh Nah Irene beserta juga dengan suaminya si Guillermo pun langsung pergi ke rumah Maria Dimana setelah itu si Carlos pun telepon ambulans Nah tampaknya si Irene itu kan karena dia tidak tahu kalau Carlos sudah telepon ambulans ya Dia pun telepon ambulans kedua Lima menit setelah Carlos telepon ambulans itu Ambulans pertama datang Dimana ketika dokter datang ke TKP Dia langsung berlari memeriksa Maria Dan mencoba untuk memiliki nafas buatan Dia juga memberikan suntikan adrenalin sebanyak 4 dosis ke dalam tubuh Maria Dia juga memberikan yang kayak bek-bek gitu loh Yang kayak untuk jantung gitu Supaya jantungnya bisa bekerja kembali gitu Tapi sayangnya upaya dokter pertama tidak berhasil ya Karena Maria sudah meninggal Dokter pertama pun mencoba untuk mengangkat kepala Maria Dimana ketika dia mengangkat Dia menemukan ada satu lubang di kepala Maria Yang dia anggap itu konsisten dengan kepala Maria terantuk di sebuah benda tajam Iya guys Jadi ketika dokter melihat itu ya Kayak ada lubang di kepala gitu Dia nggak rasa kalau itu adalah lubang yang aneh gitu loh Kayak paling dia terantuk doang Karena Maria sudah meninggal Si dokter itu pun bilang kepada Beatrice Kalau kamu bersihin deh Bak mandi yang berdarah itu Dan juga lantai di antara bidet Dan juga toilet yang berdarah itu Karena kita nggak mau keluarga Maria melihat dia dalam kondisi yang seperti ini gitu loh Kayak mengenaskan sekali Nah si Beatrice yang mendengar itu Dia pun akhirnya membersihkan bak mandi Dan juga membersihkan darah yang ada di lantai kamar mandi Nah tidak lama kemudian pada jam 7 lewat 43 menit malam Ambulans kedua datang Dokter kedua naik ke lantai 2 Untuk melihat keadaan Maria Dimana ketika dia melihat Maria Maria sudah meninggal dong Dan setelah Maria diperiksa Kedua dokter itu menyimpulkan Kalau sebelum ambulans datang Maria itu sudah meninggal gitu loh Nah karena Maria sudah meninggal Dan dianggap sebagai kecelakaan Mungkin saja dia terperleset dan jatuh Lalu kepalanya terantuk dan dia meninggal Tubuh Maria pun dipindahkan ke tempat tidurnya Dimana disanalah suaminya selama berhari-hari Menemani tubuh istrinya Pada saat itulah semua anggota keluarganya datang Untuk melihat tubuh Maria Salah satu abangnya yang bernama John Mulai curiga gitu ya Kayak dia rasa kalau ini tuh bukan kecelakaan Gimana caranya si Maria yang masih pakai baju lengkap Dia masih pakai sepatu tenis Gimana caranya dia terperleset di dalam kamar mandi Kalau misalnya dia nggak pakai sepatu ya make sense Tapi ini dia pakai sepatu sport gitu loh Gimana caranya dia terperleset Saat itulah si John mulai curiga Kalau jangan-jangan ini adalah pembunuhan Si John membilang kepada abang Maria Si Horacio ya Kayak tentang ini semua gitu loh Dia memulai cerita kalau Kita harus didikin gitu loh Nah karena dia tahu kalau Horacio itu kenal dengan pengacara Kenal dengan detektif di Argentina yang terkenal Dia meminta bantuan Horacio Satu minggu setelah Maria ditemukan Meninggal Dia akhirnya akan dimakamkan Nah di hari pelayatan tersebut Horacio mengundang teman baiknya Seorang prosekutor yang bernama Juan Martin Dan pada saat itulah Juan Martin Mengajak satu lagi prosekutor yang masih muda Yang bernama Molina Pico Mereka berdua pun datang di hari pelayatan itu Nah si Molina ini meskipun dia masih muda Tapi dia itu sangat-sangat jelih ya Dia itu sangatlah pintar Dia pun tanya gitu loh kepada keluarga Maria Gimana dia meninggal Apa alasannya Dimana si Guillermo yaitu suami Irene Bilang kalau dia terantuk di kamera mandi Dan dia jatuh Pada saat Molina mendengar itu Dia masih merasa kalau oke Mungkin ini hanya kesilakan saja Tapi karena dia adalah prosekutor yang baik Dia pun mulai menanyakan Keterangan dari dokter-dokter yang datang Mencoba untuk menangani Maria pada tanggal 22 Oktober malam itu Dimana testimoni dokter pertama Itu jauh berbeda dengan testimoni dari dokter kedua Karena dokter kedua justru bilang Kalau pada saat dia sampai di TKP Maria itu sudah meninggal ya Dan ketika dia mencoba untuk mengecek kepala Maria Dia menemukan tiga lubang di kepala Maria Yang tampaknya mirip sekali dengan lubang peluru Dan seremnya guys dia bisa memasukkan jaringnya Kedalam kepala Maria Iya jadi kayak lubangnya itu gede banget gitu Jadi serem sekali Dan ini pun membuat Molina sangat terkejut Karena kan dokter pertama bilang Kalau oh Maria itu terantuk Aku cuma menemukan satu lubang aja di kepala Maria Yang konsisten dengan dia itu terantuk sesuatu yang tajam Bukannya bekas luka tembakan peluru gitu Nah akhirnya Molina yang yakin Kalau ini bukanlah kesilakan Dia pun minta kepada Horacio untuk izin autopsi tubuh Maria Nah ingat ya pada saat itu kan Tubuh Maria sudah dimakamkan pada tanggal 28 Oktober Hingga akhirnya pada tanggal 10 November Molina pun meminta sertifikat kematian Maria Marta Dari Horacio dan John Yaitu kakak dan juga adik Maria Dimana ketika dia mendapatkan dokumen itu Dia sangat terkejut Karena dia menemukan kalau Kenapa di sertifikat kematiannya ditulis Kalau Maria meninggal karena serangan jantung Kayak sama sekali gak bilang Kalau dia itu terjatuh di kamar mandi Dan sertifikat itu juga mengatakan Kalau Maria meninggal di sebuah apartemen kecil Di Buenos Aires Kayak gak akurat banget gitu loh Seakan-akan mereka tidak begitu peduli gitu loh Untuk mengisi sertifikat kematian Maria secara akurat Nah si Molina pun nanya kepada Horacio Yaitu abang Maria Kenapa sertifikat kematiannya menuliskan ini gitu loh Kayak gak akurat banget Si Horacio pun bilang Iya jadi di hari kematian Maria tersebut Kita ingin sepat-sepat memiliki sertifikat kematian Untuk Maria supaya kita bisa memulai proses pemakaman Maria Tapi karena kedua dokter yang datang mengecek Maria Tidak mau meneretanangin sertifikat kematiannya Kita pun akhirnya harus pergi ke sebuah rumah pelayatan Di Buenos Aires Untuk minta sertifikatnya gitu loh Nah karena kita yakin dan juga Carlos bilang Si Maria itu meninggal karena keselakaan Kita tidak begitu peduli untuk mengisi detail sertifikatnya dengan akurat Mendengar itu si Molina pun langsung minta izin kepada Horacio Boleh gak kita mengatopsi tubuh Maria Karena kan ketika Maria meninggal itu sama sekali kita diatopsi gitu loh Akhirnya pada tanggal 2 Desember tubuh Maria diatopsi Dan penemuan tim forensik sangat mengejutkan Tim forensik menemukan kalau ada sebanyak 5 lubang Iya guys bukan 3 lubang 5 lubang bekas peluru di kepala Maria Dan di dalam kepalanya itu terdapat 5 peluru berkaliber 32 Mendengar itu si Molina pun langsung kabarin gitu loh Kepada Carlos dan juga Horacio Tentang penemuan tim forensik Dimana si Carlos, si Horacio, dan si John Lalu bilang kepada Molina Kalau oh iya aku ingat gitu loh Pada saat kita memindahkan tubuh Maria Dari kamar mandi ke tempat tidur Kami menemukan ada sesuatu yang kayak metal gitu Yang bulat dan kita gak tau itu apa Tapi yang kita lakukan adalah Kita akhirnya memutuskan untuk membuang peluru tersebut Kedalam toilet Dan kita gak cuma pungut Dengan tangan langsung dibuang gitu ya Kita pakai kertas Kita pungut pelan-pelan Benda metal itu lalu kita buang ke toilet Nah mendengar itu si Molina pun bilang Kalau boleh gak kita cari lagi dimana sih benda itu gitu Nah mereka bertiga Si Horacio, si John, dan juga si Carlos setuju Akhirnya mereka sama-sama mencari sesuatu metal tersebut Dengan metal detector di dalam septic tank komplek Carmel Dan akhirnya ditemuin dong kayak sesuatu yang metal itu Dan ternyata guys sesuatu metal itu adalah peluru Yang juga berkaliber 32 Ya guys jadi ada 6 peluru Yang ditambahkan di dalam kamar mandi tersebut Ketika Maria berada di sana Tidak cukup sampai sana Molina mengutus tim forensik ke rumah Maria Marta Untuk mengecek bekas darah yang ada di kamar mandi Dan juga di seluruh bagian rumah Maria Mereka menggunakan satu zat yang bernama luminol Yang bisa menunjukkan dimana ada bekas darah manusia Gak tau apakah hewan juga bisa tapi yang jelas Ketika mereka mengecek kamar mandi Maria Mereka menemukan bekas darah yang berbentuk jari tangan manusia Di dinding kamar mandi dimana Maria meninggal Mereka juga menemukan bekas darah di lantai 1 Nah ini adalah 2 lokasi darah yang tidak diberitahukan Carlos kepada siapapun Kenapa dia tidak kasih tau gitu loh Ini pun membuat Molina jadi curiga Kalau jangan-jangan Carlos lah pembunuh Maria Sample jejak jari itu pun berhasil diambil oleh tim forensik Dimana ketika mereka cek DNA jejak jari itu Mereka menemukan kalau jejak jari itu adalah milik 2 laki-laki dan 1 perempuan Mungkin gak sih ada 2 orang yang datang ke rumah Maria pada sore itu Untuk membunuh Maria Menurut Molina dia yakin kalau pembunuhnya adalah semua anggota keluarga Maria Apapun motifnya yang jelas dia yakin kalau salah satu dari mereka lah yang menembak Maria Si Molina juga bilang kalau jangan-jangan Karena si Carlos itu kan dulunya adalah seorang broker saham ya Dia kenal dengan orang-orang yang tajir Mungkin gak sih dia menggunakan organisasi amal yang diurus oleh istrinya si Maria Untuk mencuci uang bandar narkoba di Argentina Itulah teori Molina Sedangkan anggota keluarga Maria yaitu abangnya dan juga kakaknya Yakin kalau pelaku pembunuh Maria adalah seorang laki-laki yang tinggal juga di komplek Carmel Yang bernama Nicholas Pacello Kenapa? Karena Nicholas ini dikenal sebagai orang yang suka mencuri barang Mungkin gak sih pada hari itu dia tahu kalau rumah Maria itu ada banyak sekali uang cash ya Dia pun akhirnya masuk untuk mencuri uang Tapi begitu dia masuk malah si Maria pulang dan dia akhirnya memutuskan untuk melenyapkan Maria Kenapa? Karena beberapa bulan yang lalu anjing milik Maria itu diculik sama Nicholas Dan Nicholas minta uang tebusan gitu loh Kalau misalnya kamu ngekasih uang aku bakal lenyapin anjing kamu Tapi karena Maria merasa ya Kalau misalnya aku kasih kamu uang sekarang Mungkin gak sih kamu bakal culik suami aku berikutnya Nah akhirnya dia pun memutuskan untuk tidak membayar uang tebusan untuk anjingnya Dan kita gak tahu sih ya apa yang terjadi kepada anjingnya Kayak kasihan banget Tapi yang jelas safety box yang merisikan uang cash yang sangat banyak milik Martha Dan juga uang yang digunakan untuk organisasi amal Maria Itu pun hilang Polisi pun langsung mencoba untuk menginterogasi Nicholas Tapi mereka memutuskan kalau Nicholas tidak bersalah Kenapa? Karena Nicholas memiliki alibi Dimana dia bilang kalau pada malam itu aku sedang berada di Buenos Aires Yang jaraknya itu hampir 1 jam sampai 2 jam dari Carmel Jadi gak mungkin gitu loh Tapi ada 3 orang anak yang juga adalah penghuni komplek Carmel Yang bilang kalau pada jam itu kita melihat Nicholas sedang jogging di daerah komplek Di dekat rumah Maria Ya guys jadi tampaknya kita tidak bisa percaya perkataan Nicholas ya Dan juga kita juga gak bisa percaya perkataan Carlos gitu loh Yaitu suami almarhum Maria Parah banget sih kayak kita gak bisa percaya siapapun Dan juga ada beberapa saksi mata yang bilang Kalau di jam dimana Maria tampaknya diserang Mereka melihat ada seorang wanita yang memakai pakaian pembantu gitu warna pink Dan polisi pun menghire seseorang yang bisa menggambar sosok wanita tersebut Dimana kalau misalnya kamu lihat sosok wanita itu mirip gak sih sama muka istri Nicholas Iya guys jadi sangat mencurigakan sekali Nah akhirnya per tahun 2003 Carlos yaitu suami Maria ditangkap polisi Dan dia pun mulai disidang Dia dituduh melenyapkan istrinya sendiri Dan juga guys satu hal lagi yang sangat mencengangkan adalah Ada beberapa saksi mata yang bilang Kalau pada jam 6 sampai jam 7 malam tanggal 22 Oktober Kami melihat Carlos sedang ada di dalam bar komplek Carmel Bukan ada di rumah Irene Iya gaya jadi kayak Kalau misalnya beneran Carlos itu gak ada di rumah Irene Berarti Irene juga bantuin bohong dong Kayak Guillermo juga bantuin bohong Kayak wow Tapi anyway Carlos dinyatakan tidak bersalah Atas kematian istrinya Tapi dia dijatuhi hukuman karena tampaknya Dia adalah salah satu konspirator Yang menutupi orang yang melenyapkan istrinya sendiri Dimana akhirnya Carlos dijatuhin hukuman penjara seumur hidup Oke kan si Carlos sudah masuk penjara ya Tapi di tahun 2016 Carlos dibebaskan Karena pengacaranya berhasil meyakinkan hakim Kalau waktu kematian Maria itu adalah pada jam setengah 7 malam Yaitu 6 lewat 30 menit Sedangkan saksi mata melihat Carlos Ada di dalam bar di komplek Carmel Itu dari antara jam 6 sampai jam 7 malam Jadi gak mungkin Carlos itu ada hubungannya Dengan pembunuhan Maria Marta Maka dari itulah Carlos hari ini bebas Dan pada tahun 2017 Nicholas dan juga dua security guard Komplek Carmel ditangkap polisi Dan sampai hari ini mereka masih menunggu Untuk disidang Karena pada tahun 2017 Nicholas ditangkap setelah dia mencoba untuk merampok rumah elit di Carmel Dan motifnya tuh mirip sekali Ini pun membuat polisi yakin Kalau mungkin gak sih Nicholas lah pelaku pembunuh Maria Dibantu oleh dua security guard komplek Carmel Dan aku pengen tau sih teori yang kamu paling percaya gitu loh Apakah Carlos lah pembunuhnya Apakah Carlos yang menyuruh seseorang untuk melenyapkan istrinya sendiri Make sure untuk komen di bawah Dan kalau misalnya kamu suka dengan cerita seperti ini Make sure untuk thumbs up Buat kamu yang pengen tau warna lipstick aku Hari ini aku pake lipstick dari Revlon Ini adalah matte lipstick Warnanya adalah retro red Dan lashes aku Hari ini aku pake lashes dari Ahura Lash Tipenya itu adalah soul So ya guys thank you so much for watching Thank you so much for subscribing Thank you thank you thank you And I will see you in my next video Bye guys Sub indo by broth3rmax